Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel murahindo channel yang selalu membahas tentang rawatan murah batu dan hal-hal yang berhubungan dengan murah batu kali ini kita akan melakukan proses rawatan yang namanya proses penjemuran ini adalah murah batu yang baru selesai mabung dan untuk hari ini sekitar jam 8 saya berikan rawatan penjemuran apa sih tujuan dari rawatan penjemuran setelah burung mengalami mabung ya selesai mabung bertujuan agar murah batu kita itu birahinya naik serta bertujuan ya intinya agar burung murah batu itu kacor kembali karena apa? karena kemarin kita fokus hanya untuk rawatan ketika mabung saja ya dan untuk kali ini kita berikan rawatan seperti ini untuk menaikkan perahi agar murah batu kita itu kacor kembali lanjut apa yang harus dilakukan yang pertama-tama kita harus bersihkan dulu sangkarnya ya sebelum kita berikan proses penjemuran kita bersihkan sangkarnya terlebih dahulu agar bersih bawah sangkarnya agar nantinya tidak mengganggu proses penjemuran dan sebelum dijemur murah batu ini sudah diberikan jangkrik ya ekstra fooding jangkrik ekstra fooding jangkrik sejumlah 3 ekor untuk murah batu ini saya berikan jangkrik satu hari itu 3 ekor di pagi hari selebihnya saya tidak berikan di sore hari kita lihat nanti dalam jangka sebulan bagaimana hasil dari rawatan seperti ini insya Allah setelah sebulan sudah ada berkembangan lah sudah jalan rutin kontinu rawatannya akan saya coba untuk gantang karena ini sudah murah batu yang sudah mabung 3 kali bisa dipastikan ya insya Allah sudah mapan ya pernah kita waktu ketika pastol murah batu ini kita lombakan ternyata hanya ngukluk saja ya belum mau tampil nah untuk proses penjemurannya kita berikan hanya 10 menit yang kemarin 5 menit terus kita nekan jadi 10 menit Alhamdulillah burung masih kuat ya untuk penjemurannya jangan langsung jemur lama tapi bertahap agar burung juga mengkondisikan badannya ya agar bisa menerima panas dari matahari itu nah itulah tujuan penjemuran untuk murah batu yang selesai mabung untuk mengkondisikan agar birahnya naik dan burung bisa gajar kembali untuk penjemuran saya berikan 3 minggu eh 3 minggu 3 kali dalam seminggu selang-seling saja jangan terus menerus karena ini burung baru selesai mabung ya kita lihat nanti bagaimana ketika sudah dikantang apakah rawatan yang harus ditambah apakah ada yang dikurang kita lihat nanti ketika proses dikantang mungkin itu saja sobat terima kasih atas dukungan sobat semua dan terima kasih atas partisipasinya telah menonton channel Mura Indo dari awal sampai akhir terima kasih untuk supportnya semoga Muraipatu yang sobat atau kawan pelihara selalu menjadi andalan di atas gantangan itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam Kicau Mania